Halo everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayli, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for all this update, so it's been a while, kita terakhir update Teta itu udah lumayan lama, jadi saya pikir kenapa saya memutuskan untuk update Teta lagi, karena hari ini rupanya ada event untuk Teta, lebih ke live event ya, lebih ke community event. Jadi kita bakal coba discuss bagaimana dari segi price actionnya, yang pasti ini untuk long term, lebih ke arah long term saya analisisnya, dan nanti akan kita coba lihat juga untuk short term, barangkali ada opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk di tradingkan, alright? So, without any further ado, let's dive into the content, first kita start dari live AMA, AMA ini sebetulnya, saya juga penasaran dari tadi, saya cari tau AMA itu apa gitu ya. Nah, ternyata kalau lihat dari Twitter resminya Teta ya, Teta Network, Thanks for your patience, Teta community, the Teta AMA will now be held at 11am ya, held itu kan berarti diadakan ya, jatuhnya diadakan. Jadi, disini kalau kita lihat, the AMA will be streamed live on Teta TV on Thursday April 28th, 4pm? Kok 28 April? Padahal disini dia katakan 25 Mei ya, jadi, oh mungkin ditayangkan ulang kali ya, streamed live on Teta TV. Jadi, ya, kira-kira ini adalah semacam event, mungkin dari sebutan AMA ini adalah kepanjangannya dari Teta, yang pasti eventnya ini dihadiri oleh beberapa orang penting ya. Kita lihat ada head of strategy-nya Teta, ada CTO-nya, dan ada CEO-nya. Jadi, apakah akan membantu untuk Teta bisa recovery atau rebound? So, let's see. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat ya, dari situasi posisi Teta saat ini, menurut saya sih, ini lumayan tertekan. Dan kemungkinan untuk dia kembali bulis dalam waktu dekat sih, kelihatannya akan sulit ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya pengen remind dulu, hari ini ada FOMC Meeting Minutes jam 1 pagi nanti ya. Itu akan memberikan pengaruh juga pada market. This time, saya cukup yakin nggak akan, ya, nggak akan kena prank lah ya, kayak Jerome Powell kemarin gitu. Kenapa? Karena kalau FOMC ini, udah pasti pembahasannya seputar The Federal Reserve. Terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan ekonomi yang akan diambil, dan perbankan yang pasti harusnya akan berbeda ya. Dengan Jerome Powell kemarin speak, ternyata ngomongin soal Native American gitu ya. Dan, ya, kita lihat nanti malam akan seperti apa pergerakannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Teta. Pertama, dari Teta, saya pengen analisis based on time frame weekly terlebih dahulu. Pertama, kenapa saya katakan tadi, agak sulit untuk menilai Teta saat ini bisa recovery dalam waktu dekat. Kenapa? Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah, kalau kita perhatikan, ini pada 3 candle hijau ini, ini sebetulnya, kita bisa lihat ya, tidak banyak support dan resistance terbentuk di sana. Artinya, kalau saya bisa bilang, ini ibarat tuh kayak jalan tol gitu loh, guys. Ini plong aja, potensial untuk dia ke bawahnya. Sementara, kalau kita lihat dari price action-nya sendiri, based on time frame weekly, di area ini tuh terdapat resistance. Dan resistance ini ternyata juga merupakan area Fibonacci 50%. Jadi, setelah dia naik sekitar, ya, all time high-nya, and then kalau dia ke recovery turun sampai 0,7 dollar aja, ini terhitung koreksinya 50%. Karena sebelumnya, harga dari Teta itu terendahnya di 0,03 dollar, dan tertingginya itu di 15, something dollar. Dan inilah, kalau misalkan situasinya nanti dia turun sampai ke 50%, ya, hitungannya Fibon 50%, maksud saya. Ya, hitungannya baru Fibon 50%, gitu. Baru koreksi sebanyak 50%, dan berarti wajar-wajar aja gitu ya. Untuk sebuah cryptocurrency terkoreksi hingga 50%, 60% itu tuh udah paling, udah, udah kita bilang udah, ya, masih dalam batas wajar ya. Kenapa? Karena Bitcoin sendiri, kalau misalkan koreksi bisa sampai 85%, ya, setelah bullrun-nya. Jadi, I think 50% maybe lebih wajar, ya. Nah, next kita coba masuk ke time frame daily. Jadi, kalau kita lihat lagi, based on analysis-nya, ya, ini Fibon 50% di kisaran 0,75 dollar. Tadi saya sempat lakukan analysis menggunakan only Fibonacci retracement. Dan kalau kita lihat, sebenarnya saat ini, wait a second, saya hilangkan dulu 50 and 60. Saat ini, itu posisi kita itu ketahan antara Fibon 1618 dengan Fibon 200%. Karena kalau misalnya kita slide ke samping, sepertinya saya bilang tadi, di sini tuh nggak ada support resistance yang gimana banget, gitu ya. Jadi, bener-bener baru ada support resistance itu lagi setelah ke 0,7 dollar. Dan saat ini, kalau kita perhatikan, ini kita bener-bener ketahan antara di pergerakan 161,8 sampai 200%-nya. Dan yang confluent of Fibonacci, atau kita bilang ada harmonic Fibonacci, itu di kisaran range 0,7 dollar ini. Which means, ini adalah area yang akan saya consider sebagai, I mean, sebagai area bullish order block-nya. Nanti, ya, teman-teman. Artinya kemungkinan besar, kalau misalnya sampai dia breakdown lagi dari range support ini, baru akan ada demand yang lumayan terasa, itu di kisaran 0,79 dollar atau 0,8 dollar. Saat ini, kalau kita perhatikan, pada Exponential Moving Average 21, kita masih over extend. Jadi, mungkin kita masih akan ter-sideways di kisaran range ini, atau mungkin sedikit rebound-rebound cantik sebelum dia meneruskan penurunannya. Jadi, balik lagi untuk Teta, menurut saya tergantung dari EMA yang hari ini akan diadakan di hari ini juga, kira-kira bakal seperti apa, ya. Maksudnya event-nya, event community-nya, apakah dia bisa memberikan semacam dorongan, supaya Teta bisa rebound lah. At least sedikit, ya, bisa rebound, ya. Nah, kalau bisa kita lihat dari time frame awalnya, secara sederhana, ini secara sederhana aja, saya akan memberikan penilaian dari sini. Ya, kita lihat di sini terbentuk semacam support, yang saya akan taruh itu sebagai area bullish order block, ya. Dan sementara untuk bagian atasnya, itu terdapat semacam trendline seperti ini. Jadi, kalau saya bisa consider, guys, ini potentially lebih ke arah descending triangle, ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, descending triangle atau ascending triangle, lebih ke descending triangle sih, sebetulnya kalau kita lihat. Jadi, dia pergerakannya itu lebih seperti ini, ya. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, ya, more likely kayak gini, ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti, ya, let's say dia rebound-rebound cantiknya juga pengen cuma sampai 1,3 dollar. Abis itu dia turun, jangan kaget, karena memang dari segi pattern pun sudah terbentuk. Dan ini malah jadi opportunity untuk melakukan short. Jadi, buat teman-teman yang mungkin ada trading di derivative market, ini bisa dimanfaatin untuk melakukan short. Maybe di, ya, sedikit di atas, pada saat dia dapat rejection, lalu kita bisa tepatkan stop loss di luar dari trendline-nya, lalu untuk potential target sendiri, itu sebenarnya biasa bisa diukur dengan panjangnya si badan triangle ini. Jadi, lebih kurang kalau ini kita ukur, kita geser ke sini, ya, kira-kira di sini, ya. Potential target 1 banding 3, ya. Risk and reward, I mean, 1 banding 3. Dengan pergerakan time frame daily itu, kalau misalkan dia turun lagi, itu 0,7 sampai 0,82 dollar. Jadi, memang 0,87 dollar menurut saya adalah area atau level yang cukup rasional bisa dicapai, atau mungkin tercapai pada pergerakannya si Teta token saat ini. Dan kalau misalnya kita coba gunakan lagi tambahan tools, ya, kita gunakan yang namanya Fibonacci Retracement, dan kita coba lihat eksternalnya, kalian bisa lihat, ya, ini Fibonacci 1618, dikisaran 0,08, 0,4. Jadi, memang akan bisa dimanfaatkan, seandainya Teta ini berhasil breakdown daripada si support line ini. Dan, ya, sekiranya untuk Teta, overall, kalau overview, saya bisa menilai apapun yang terjadi berdasarkan price action-nya, kita bisa menilai, ya, ini clearly very strong downtrend, ya. Kalian bisa lihat di sini, loh, sebelumnya dia sempat sideways, well, unfortunately, dia breakdown, abis dia breakdown, setelah itu dia create constant, ya, lower low, lower high, lower low sequence, ya, all the time, sampai dengan kondisi hari ini. Jadi, yang belum kita lihat itu adalah lower high-nya sebetulnya. Jadi, mungkin akan lebih baik kalau misalkan Teta itu bisa rebound dulu, dan kemudian baru tertekan lagi. Jadi, istilahnya prosesnya lebih sehat, gitu. Tapi kalau misalkan dia langsung breakdown sekalipun, saya nggak heran, sih, dan saya nggak berpikir ini adalah something yang aneh. Kenapa? Karena balik lagi, cryptocurrency, ya. Waktu dia naiknya aja, itu juga signifikan, gitu, loh. Sometimes, dia naik sampai nggak create yang namanya lower low, eh, I mean higher low. Dia langsung naik lagi, nggak create higher low, higher high, gitu, ya. Pokoknya, naik terus sampai panjang sekali, dan ini kita bisa bilang kayak yang kurang balance, lah, ya. Nggak seperti market di forex, atau mungkin commodity yang lebih stabil. Maik turunnya itu lebih ada pattern, lebih ada pergerakan yang lumayan, gitu. Dan itu saya rasa update seputaran Teta. Hopefully, teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru, bisa mendapatkan informasi, dan sekiranya informasi ini bermanfaat, make sure kalian like video ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update tonight, after FOMC Meeting Minutes. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Cheers. Bye-bye.